Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salam dan Salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Pada malam hari ini menjeritlah iblis sekuat-kuatnya Diambilnya abu dan ditabur-taburkannya ke kepalanya karena kesal Dia berguling-guling di tanah karena kesal bukan main Maka melihat ini para syaitan, anak-anak buah iblis berkumpul, berkurumun Di sekitar sang raja, si iblis itu Para syaitan bertanya, wahai Tuhan Raja kenapa Tuhan Raja hari ini malam ini begitu kesal Sampai menjerit dan menabur-naburkan abu ke kepala Maka sang iblis berkata, bagaimana aku tidak kesal Malam ini ada dua orang hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW Telah berani melangkahkan kakinya, melakukan ijab kabur Dan melakukan pernikahan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW Maka berhentilah kesempatan kita untuk menjerumuskan mereka berdua ke dalam lembah persenahan Mendengar ini para syaitan pun ikut kesal dan melempar-lemparkan abu kepadanya Sebaliknya para malaikat di langit bertasbih Memuji Allah SWT Karena ada dua orang hamba Allah, umat Nabi di akhir zaman Mau menempuh cara agama Tersuai dengan yang Allah mau dan baginda Rasul mau Memikul tanggung jawab menjadi seorang suami dan menjadi seorang istri Bertasbih malaikat dan memohonkan ampun Atas orang-orang yang berani menikah khususnya di akhir zaman Terima kasih